Assalamualaikum salam sehat teman saya baru selesai membuat indikator level baterai yang bisa digunakan mulai dari tegangan 3 volt sampai 24 volt dengan komponen utama terbaca LM3914 komponen lainnya resistor resistor ini karena saya tidak punya ukurannya jadi saya seri 3 buah resistor 3 buah dan satu piece potensiometer 10 kilo ohm warna LED indikator terserah kalian dan penyolderannya bisa kalian lihat nanti akan saya tunjukkan lengkap dan letak komponennya seperti ini Oke kita praktek dahulu saya coba dengan tegangan kecil dahulu ini meter pengukur tegangan oke saya atur di tegangan 3,7 volt dimisalkan untuk indikator level baterai litium jadi pada saat 3,7 volt indikator sudah menunjukkan maksimum saya cek dahulu dengan cara memutar potensiometer oke indikator sudah turun lalu saya paskan kembali sampai indikator maksimum tegangan inputnya sedikit berubah saya atur kembali di 3,7 volt oke sudah 3,7 volt dan indikator maksimum kemudian indikator denel memang menyala terus menandakan indikator ini bekerja lalu saya misalkan tegangan baterai litium turun perhatikan indikatornya akan turun sesuai turunnya tegangan akan saya coba sampai indikator off semua ya sudah off semua di tegangan 3,3 volt besar ini bisa kita atur nanti akan saya terangkan di gambar skematiknya mudah-mudahan kalian paham kita lanjut untuk aki 12 volt saya gunakan catu mini saya ini negatif saya kecilkan dahulu tegangannya tidak terlihat saya perbesar oke sudah terlihat saya kecilkan dahulu paling kecil perhatikan positif saya pasang sudah nyala maksimum karena bekas tadi di tegangan maksimum 3,7 volt kalian perhatikan caranya saya putar ke kiri sampai indikator off semua lalu tegangan input saya naikkan kembali sampai indikator on begitu seterusnya langkah ini saya lakukan agar kalian dapat lebih memahami cara kerjanya dan ini menunjukkan bisa digunakan untuk aki 6 volt juga akhirnya saya naikkan sampai 13,7 volt yang menunjukkan besar rata tegangan maksimum aki 12 volt dan indikator maksimum kemudian saya coba turunkan apakah indikator level ini bekerja kalian perhatikan akan saya turunkan tegangannya sampai indikator off semua sudah off semua di tegangan sekitar 12,2 atau 12,3 volt dan ingat besar ini bisa kita atur sesuai keinginan dengan cara mengatur besar R ini nanti kita lihat di skemanya oke ini mantap saya coba naikkan kembali input 13,7 volt dan indikator sudah maksimum oke mudah bukan dan sangat simpel lalu bagaimana rangkaiannya rangkaiannya seperti ini ini baterai bisa digunakan mulai tegangan 3,3 volt sampai 24 volt rangkaiannya tidak ada yang dirubah LED indikatornya kalian gunakan yang umum 3 mili atau 5 mili warnanya terserah besar R1 ini untuk mengatur besar arus LED indikator dan besar R2 ini untuk mengatur level terendah indikator kemudian potensiometer dan resistor 4K7 sebagai pembanding tegangan input ini juga menentukan level tertinggi indikator mudah-mudahan kalian paham oke cara penyolderannya kalian bisa lihat di dua gambar ini dan agar tidak berantakan saya beri sedikit trik menyolder agar rapi pertama kalian gabung semua anoda indikator pada LED kaki anoda yang kakinya sedikit lebih panjang bila sudah selesai menggabung anoda kalian cek dahulu dengan menggunakan tegangan 2,5 volt bila sudah nyala semua baru kalian lanjutkan kemudian pasang di 14 IC dengan jarak 4 lubang dengan LED indikator lalu kalian solder mulai dari key 10 ke pin 18 sampai key 1 ke pin 1 ini sangat mudah karena berurutan lalu pasang potensiometer 10 kOhm yaitu dengan cara pin tengah potensio ada pada pin 5 IC 1,2,3,4,5 kalian pasang di sini pin tengahnya ujung kiri potensiometer ke pin 2 sebagai titik negatif dan ujung kanan potensiometer tambah resistor 4K7 ohm dan ujung resistor ke pin 3 yang juga merupakan titik positif lalu beri resistor 68 Kilo dari pin 4 ke ground karena saya tidak memilih kurana saya menggunakan 2 buah 10 Kilo dan 47 Kilo Ohm prinsipnya sudah selesai tinggal kalian beri kabel negatif dan positif oke sekian praktek kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya balas salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.